Terima kasih. 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 Omikron dengan peningkatan kasus yang sangat meningkat ini juga kita baru bisa perkirakan aja ya Perkirakan bahwa ini varian Omikron karena dengan peningkatan yang demikian pesat ya Dalam 2 minggu itu 10 kali lipat di Bali begitu juga di tingkat nasional ya Mungkin Ibu bisa lihat data-data di tingkat nasional ya Mungkin itu yang bisa disampaikan sedikit dari saya ada pertanyaan atau diskusi lain Oke baik dokter terima kasih sudah jelas ya jadi Idae Bali juga sudah merangkum suatu data ya dok ya Dan memang terjadi pelonjakan kasus cuman untuk dari pertanyaan moms Omi tadi yang jelas Jika anaknya sakit dengan gejala-gejala yang mengarah ke COVID-19 tentu saja dibuktikan dengan pemeriksaan ya dok ya Untuk bilang apakah ini COVID-19 atau varian Omikron atau tidak Nah itu memang harus ada secara objektif Oke tapi secara data memang terjadi peningkatan ya pelonjakan kasus Nah apakah Omikron ini menyebabkan kasus yang berat dok dari data yang dokter punya nih di Bali Apakah seperti apa gejalanya sejauh ini dok apakah dia kebanyakan ringan Jadi isu yang beredar di luar sana seperti itu ya dok ya Jadi dia menyebar cepat tapi ringan kok seperti itu Jadi biar para orang tua pun juga waspada Karena tidak bisa kita katakan hanya ringan Apakah bagaimana data yang ada mungkin dari Idae Bali bisa menyampaikan dokter silahkan Terima kasih dokter Riani Pertanyaan yang sangat bagus ya Seperti kita ketahui juga berita-berita di luar jurnal yang juga yang kita baca Memang penyebaran Omikron ini demikian dasyat ya Demikian dasyat Dari data yang ada ya seperti yang saya sebutkan tadi Dalam dua minggu bisa meningkat sampai 10 kali lipat ya Kalau kita hitung ini data yang saya pegang Dari 16 Januari itu cuma 9 penambahan positif dalam seminggu Berarti kira-kira 1-2 orang dalam sehari Kemudian 12 Februari sebulan itu sudah jadi 2.000 2.008 dalam seminggu Itu kalau kita bagi seminggu 2.000 sekitar 700 orang 650-700 orang per hari Nah itu begitu juga di tempat lain kan Di tempat nasional, di luar sana Hampir sama ya dok ya Ya hampir sama sudah diperkirakan penyebarannya demikian dasyat untuk Omikron ini Ya karena memang kalau kita lihat dari segi ilmunya Ya artinya kenapa demikian dasyat? Karena replikasi dari Omikron ini Ya 70 kali lebih cepat bereplikasi di saluran nafas Ya sehingga penyebaran ini yang bisa menyebabkan demikian cepat Kemudian gejalanya lebih ringan Karena 10 kali lebih lambat replikasinya di dalam paru dibandingkan varian yang sebelumnya Ya karena yang menyebabkan gejala berat tentunya adalah gejala atau replikasi di paru Nah ini 10 kali lebih ringan Tentunya ini yang bisa menimbulkan gejala Omikron ini sekarang Menjadi lebih ringan Nah tentunya seperti yang dokter Yanni sebutkan tadi Oh ringan-ringan aja kok kita enak aja Udah gak usah prokes lagi Itu juga salah Ya kenapa? Karena kebanyakan kita kena Kalau kita gak masih prokes tentunya Beban rumah sakit Beban tenaga kesehatan juga akan menjadi berat ya Ekonomi juga akan menjadi berat Menjadi tidak bangkit ekonomi kita Nah tentunya walaupun gejalanya ringan Kita tetap waspada dengan prokes kita Yang kita tidak mengurangi 5M itu Ya itu yang harus kita tetap waspada Masker yang benar dan baik Menghindari kerumunan Ini yang paling jauh lebih penting Dan cuci tangan Ya apakah bisa COVID Omikron ini menjadi berat? Ya tentunya bisa Ya tentunya bisa pada Dan umumnya pada orang-orang yang Empat risiko yang kelompok ini Ya Empat risiko yang berisiko pada Orang lansia Pada orang dengan comorbid Ya pada orang-orang yang tidak dapat vaksin sebelumnya Dan pada anak-anak yang di bawah 5 tahun Nah itu juga faktor risiko Tentunya kita Kita kena ringan Tapi anggota keluarga kita Di rumah menjadi berat Yang punya comorbid Yang lansia Ya tentunya ini juga akan menyebabkan Beban ekonomi Ya waktu dan semua juga akan menjadi Stres untuk hal ini Ya itu mungkin yang bisa Disampaikan Baik dokter Sudah meluruskan banget ya Jadi jangan lupa Protokol kesehatan tetap jalan Vaksin Sebisa mungkin bagi Anggota keluarga Mulai dari 6 tahun ke atas Itu kalau sudah Tidak ada Istilahnya kontraindikasi Atau tidak ada Pengecualian untuk mendapatkan vaksin Segera Datang ke fasilitas kesehatan terdekat Atau rumah sakit Untuk mendapatkan vaksinasi Karena vaksinasi itu gratis ya dok Dan memberikan perlindungan Dan benefit yang luar biasa Tidak hanya pada Yang mendapatkan vaksin Tetapi juga Komunitasnya Jadi itu namanya Yang disebut-sebut Sejauh ini Heart Immunity Mungkin moms hebat semua Sudah tahu tentang hal ini ya Jadi jangan lupa Oke dok Nah terkait dengan Masalah Fasilitas RS nih dok Ada dari Ibu Feby di Denpasar Jadi dokter Apakah omikron ini Akan menyebabkan penuhnya Fasilitas rumah sakit Seperti Delta dokter Adakah data yang dokter Ketahui tentang kondisi ini Terutama di Bali Karena saya trauma dokter Mungkin Ibu Feby ini punya Pengalaman ya dok Karena waktu anaknya sakit Jadi susah mencari Rumah sakit yang bisa melayani Silahkan dokter Terima kasih Ibu Feby Kebetulan di Denpasar Kita juga di Denpasar ini ya Hidai Bali di Denpasar Di kantor kita Jalan satelit nomor 6 Ya Ibu Feby mungkin kenal Silahkan mampir Ya kalau mau Nomor 6 satelit Ya Data sampai saat sekarang Ya begitu juga data nasional Ya Kasusnya memang meningkat Tapi yang memerlukan perawatan Sampai perawatan rumah sakit itu Sangat sedikit Sampai saat sekarang pun Di tingkat nasional itu Data BOR ya BOR itu bed occupancy rate Dari tempat tidur Seluruh nasional Itu tidak terlalu tinggi Begitu juga di Denpasar Di rumah sakit Sanglah Ya Khususnya karena kita Rumah sakit Tersier ya Relayan rujukan di rumah sakit Sanglah juga Tidak seperti halnya pada Delta Ya tidak pada Delta yang Bulan Juli 2020 tersebut Ya pada saat sekarang Saya sendiri di rumah sakit Sanglah Lenggang-lenggang saja Ya artinya BOR di rumah sakit Sanglah khususnya BOR COVID Tidak terlalu seperti halnya pada Delta Ya mudah-mudahan Kita juga tidak boleh jemawa ya Oh BORnya juga masih rendah kok Tidak apa kita gampang kok Menyari kamar ya Kita tidak boleh begitu juga Ya mungkin kita harapkan Tetap hati-hati Ya bisa berat juga Pada orang-orang yang punya Comorbid Yang tidak dipaksin Yang lansia Yang anak-anak kecil Yang di bawah 5 tahun Tetapi itu juga berisiko Ya karena juga Kita rawat COVID ini atau Omikron ini Yang varian ini Tentunya Gejala Sedang Baru kita Rawat Ya Kalau dicara Ringan Tentunya bisa Isoman atau Isoter di rumah Mungkin itu penjelasan Dari saya Baik terima kasih dokter Semoga menjawab ya Ibu Febi Ijin menambahkan dokter Jadi sekedar Ibu Febi ketahui juga Jadi Di aplikasi Peduli Lindungi Ibu Febi juga bisa Melihat nih Dimana rumah sakit Yang mempunyai Bed kosong Untuk baik itu COVID maupun Yang non-COVID Jadi sebelum Menuju ke Fasilitas kesehatan itu Atau rumah sakit Terkait Jadi Ibu Febi bisa Mendapatkan Informasi Di sana Nah Itu mungkin Akan membantu Supaya tidak Mengantri juga ya Baik Selanjutnya dokter Ini dari Bapak Yuri Di Tabanan Dokter Terkait dengan Omikron ini Dokter Apa sih yang bisa Dilakukan Untuk melindungi Anak-anak Dari bahaya Omikron Dokter Apakah batch Vaksin yang ada Saat ini Untuk anak-anak Dan dewasa Itu sudah Mampu memberi Proteksi yang cukup Dalam menghadapi Varian ini dokter Silahkan dokter Terima kasih Tadi Bapak Yuri Ya Dari Tabanan Iya dokter Bapak Yuri Selamat Siang Selamat bergabung Bapak Yuri Seperti halnya Ya halnya Varian-varian Sebelumnya Varian Omikron Yang saya sebutkan Tadi Juga sebenarnya Tidak jauh berbeda Cuma Kita dapat Dalam tanah kutip Dalam tanah kutip Dapat bonus Yang lebih ringan Biasanya Kejalanya Dengan penjelasan Saya tadi Replikasinya 10 kali lebih lambat Di parintim paru Dengan Bonusnya Menjadi berkurang Karena penyebarannya Demikian cepat Demikian cepat Nah kemudian Kalau mengenai vaksin Vaksin yang tersedia Tentunya Sudah melalui Emergensi dari Pihak yang beronang Emergensi use Dari pihak yang beronang Dalam hal ini Pali Pong Itu sangat Efektif Sampai saat ini Cuma Permasalahannya Vaksin itu Belum Pada anak Yang di bawah 6 tahun Yang kita baru Dari remaja Sudah cakupannya Demikian banyak Khususnya Bali Lebih dari 100% Begitu juga Yang 6-12 tahun ini Di Bali juga Cukup bagus Cakupannya Sampai 102% Kalau tidak salah Vaksin pertama 98% Itu vaksin yang kedua Untuk anak 6-12 tahun ini Saya kira Sudah cukup bagus Dan itu Juga Memberikan Pelindungan yang baik Nah pada Anak-anak yang Di bawah 6 tahun Tentunya Kita menunggu Hasil-hasil Hasil Kajian Hasil penelitian Di tempat lain Ya di tempat lain Mudah-mudahan Di kita sendiri Juga dengan adanya Vaksin nanti Vaksin merah putih Itu Mudah-mudahan Akan segera Bisa anak-anak kita Yang di bawah 6 tahun juga Dapat vaksin Gitu Ya Mungkin itu yang Bisa Sampaikan Baik dokter Terkait di Bali ya dok ya Jadi memang benar-benar Sebenarnya pemerintah Sangat-sangat Bersemangat ya dok Untuk mencapai Heart Immunity ini Bahkan sampai Kalau di Bali itu Sudah Jemput bola ya dok ya Sampai di pulau-pulau pun Dicari gitu Untuk memberikan Vaksin ini Karena memang Benefit dari Vaksin ini Terutama Heart Immunity Atau kekebalan komunitas Itu sangat-sangat Besar ya dok Dan luar biasa Untuk bisa meredam Pandemi ini Karena kita Masih Menghadapi pandemi ini Dan belum Bisa dikatakan Berakhir ya dok Oke Dokter terkait Terkait hal Mungkin saya tambahkan Saya tambahkan Dokter Yanni Atau enggak Semua Follower dari Anakku Sehat Ida'i Bali Ya Saya tambahkan Khususnya di Bali Ini kita harus cepat-cepat Bisa Mengentaskan COVID ini Ya Dengan yang Untuk mencapai Heart Immunity Yang dibilang tadi Kenapa Karena 90% hidup kita Tergantung Pariwisata Sampai kapan Kita enggak bisa bangkit Ya Biar enggak sekarang Kita baru berusaha Oh kita harus Pemerataan Ekonominya Harus di bidang lain juga Kita usahakan pertanian Kita baru kita Bicara masalah gitu Ya Nah itu kita harapkan Masyarakat semua Yang belum dipaksin Silahkan mencari Tempat-tempat Yang sudah disediakan Di Di Tempat-tempat Yang ditentukan Dengan gratis Ya Gratis Ya Ini yang kita Perlu garis bawah Untuk pemerintah kita Ya Berusaha maksimal Di tempat negara lain pun Belum tentu Seperti di Indonesia ini Ya Terima kasih Baik dokter Luar biasa dokter Jadi memang Dampaknya Kemana-mana ya Jadi semangat ya Masyarakat Bali Kita bersama-sama Dengan bersama Pasti bisa Oke dok Terkait dengan yang tadi dok Jadi kan vaksin Di bawah 6 tahun Ini belum ada dok ya Nah ini Ada pertanyaan lagi dok Dari Denpasar Tapi tidak Pakai nama Sepertinya yang terdampak Anak-anak Di bawah 2 tahun dok Sejauh ini Saya Anak saya 18 bulan Apa yang bisa kita lakukan dok Apalagi anak-anak kan Belum bisa pakai masker Dengan baik Ada tips mungkin dokter Silahkan dokter Terima kasih Nah problemnya kan itu Yang tadi saya bilang Termasuk Salah satu dari kelompok Yang berisiko Yang berisiko Yaitu 4 itu Anak di bawah 5 tahun Lansia Komorbid Dan belum vaksin Nah pertanyaannya ibu Gimana Tentunya dengan Prokes Prokesnya Kalau udah anak di bawah 5 tahun Ya usahakan Sepenting sekali Baru diajak ke mall Kemana Ya tidak seperti Halnya Sebelum COVID Mungkin tiap minggu Outbound Tiap minggu ke mall Tiap minggu ke pantai Gitu mungkin Ya sekarang Ya tunda dulu lah Ya tunda dulu Tapi kita Juga Anak-anak juga Bisa mengalami Ya stres Ya di rumah Demikian Biasanya sih ya Tiap minggu diajak ke mall Kenapa enggak Kepantai enak Sekarang Nah itu yang kita Dari orang tua Juga bisa Memberikan Kenyamanan di rumah Kepada anak-anak kita Tentunya juga Kenyamanan yang benar Ya artinya jangan Dikasih gadget aja Terus di rumah Lepas dari ini Terjadi adeksi gadget Nanti jadi Ya mungkin itu Ya yang jelas Prokes Semua Anggota keluarga Mengikuti prokes Kemudian vaksin Yang ada di lingkungan Anak-anak kita itu Anak belum dapat vaksin Ya Nanti tentunya Di dunia Doktornya akan berusaha Ya mulai dengan Penelitian selanjutnya Baru akan Saya yakin juga Kedepannya pasti Anak-anak Di bawah 6 tahun Akan dapat vaksin Ya sebelum dapat vaksin Tentunya Itu yang tipnya tadi Ya prokes Kurangi Dalam prokes itu ya Kurangi kerumunan Kurangi aja Keluar Ya cuma di rumah juga Harus kita bisa Memberikan parenting Yang baik kepada anak Ya apa aja yang boleh Apa aja yang tidak Terima kasih Terima kasih dokter Semoga sudah jelas ya Yang jelas Saat ini Kita Saya Sapa dulu dok ya Jadi follower kita Yang sudah ikutan Dalam live ini Sangat luar biasa Karena Kita Sudah Sudah Meluangkan Waktu nih Untuk Memberikan edukasi Di sesi Training Topic Kali ini Jadi buat mom Semua Para orang tua hebat di luar sana Yang punya pertanyaan Silahkan ketik di kolom komen Dan kita akan Membahas bersama dengan Dokter Sanjaya Spesialis anak Konsultan Sebagai ketua Eday Cabang Bali Tetapi tidak menutup Kemungkinan nih Untuk moms Di luar Bali Jika ingin bertanya Permasalahan Mengenai Omikron yang Akhir-akhir ini Menjadi perbincangan Oke dokter Sampai menunggu Para orang tua Untuk bertanya dok nih Jadi ada lagi Dari Ibu Evi Di Gianyar nih dok Bagaimana pendapat dokter nih dok Sampai kapan Atau berapa lama Anak-anak sekolah itu Daring lagi Dan Adakah rekomendasi dok Atau pendapat dokter Tentang Kondisi ini Seberapa efektif ya dok Dilakukannya daring Seberapa lama Dan di sisi lain Menurut saya Anak-anak perlu sekolah dok Atau offline Silahkan dokter Terima kasih Ibu Evi Dari Gianyar Ini sebenarnya Suatu ungkapan Rasa Ibu Hampir semua Ya bukan Ini Ibu Evi Mewakili salah satu Penanya Ya kayaknya Sepertinya saya juga dok Itu dokter Ya Sebagai Ibu juga Pasti Ya namanya Sudah Sekian Lama Ya kalau gak salah Maret ini Kita Kasus yang pertama itu Kalau gak salah Saya 2 Maret Maret ini udah 2 tahun Ya Ogok-ogok ini Ogok-ogok ini Akhirnya Diputuskan juga bisa Diizinkan Diizinkan juga Dengan Prokes Ya karena Dengan alasan yang Seperti yang Hampir sama Ya Satu Pertanyaannya Sampai kapan Ya Daring itu Tentunya Sangat Kebijaksanaan Pemerintah Sudah sangat Cukup Bagus Ya Kapan kita Boleh Luring lagi Ya karena Di rumah Tentunya Tidak semua Ibu Bisa Memberikan Belajaran Dan anaknya Yang bagus Ya karena Kita udah Boson Ya kita Juga gak Dapat Kerjaan Ya akhirnya Dalam Tanah kutip Ogah-ogahan Dalam Tanah kutip Ya nanti Biar gak Ibunya juga Protes Ya Sampai kapan Tentunya Kita lihat Kebijaksanaan Pemerintah Kita lihat Kasusnya Nah dari Kebijaksanaan Nijai Tentunya Kita harapkan Nanti Secepat mungkin Luring kembali Kapan syarat Luring Tentunya Vaksinasi 100% Pada Vaksin kedua Untuk anak Anak sekolah 6-12 tahun Positive rate Di sekolah Kita harapkan Di bawah 5% Artinya Kejadian Atau Kasus Omikron Ini Atau Kasus COVID Ini Jauh Menurun Nah kalau Ada kasus Yang meningkat Kalau dipaksakan Juga Luring Ibu Juga Akan Akan Kena Dampaknya Kalau dipaksakan Luring Positive rate Tenggi Itu kita Anaknya Luring Anaknya Malah Kena Bawa COVID Ke rumah Ibu Malah Kena Itu Kita harapkan Dalam Mudah-mudahan Seperti juga Halnya Di negara-negara Lain Yang sudah Mulai Melonggarkan Dan Sekarang Pemerintah Sedikit Dalam tanda kutip Melonggarkan Sedikit Dalam tanda kutip Artinya Dengan Tahu Omikron Hospitalize Tidak terlalu Tinggi Sehingga Ekonomi Kita juga Harus Berjalan Kehidupan Ibu Tetap Harus Berjalan Kita Tidak Bisa Pengetatan Seperti Halnya PPKM Darurat Yang Tahun Sebelumnya Tapi tetap Kita tetap Harus Sopada Karena Pandemi Belum Berakhir Mungkin Itu yang Bisa Menjawab Terima kasih Terima kasih Dokter Untuk Ibu Evi Di Gianyar Itu mungkin Curhatan Mom Semua Karena Itu fakta Yang terjadi Di luar sana Jadi Anak-anak Sudah Kemarin Euphoria Offline Sudah Senang Ketemu Teman Tiba-tiba Sekarang Lagi Daring Itu yang Disebut Mungkin Pemantauan Karena Kita tidak Menutup Kemungkinan Ada positif Terus Ditutup Lagi Terus Online Lagi Nanti Ketika Sudah Tercapai Target Yang Seperti Dibilang Oleh Dokter Sanjaya Tadi Ada Positif Tirit Kemudian Target Capaian Vaksin Itu Maka Sekolah Kemungkinan Akan Dibuka Lagi Tapi Dengan Syarat Ya Protokol Kesehatan Baik Itu Pada Penyelenggara Pendidikan Maksudnya Di Sekolahnya Kemudian Juga Individunya Jadi Kesadaran Daripada Orang Tua Jika Anaknya Sekolahkan Dulu Kemudian Vaksin Dilengkapi Dan Protokol Kesehatan Diajarkan Pada Anak-anaknya Baik Dokter Sampai Menunggu Semua Yang Hadir Secara Live Jadi Ini Sudah Masuk Lagi DM Dari Kalimantan Saya Ibu Ayu Saya Orang Bali Tapi Tinggal Kalimantan Jadi Saya Sangat Peduli Dengan Kondisi Di Bali Dokter Dokter Sebenarnya Gimana Kita Membedakan Anak Yang Memang Flu Biasa Dengan Omikron Ini Soalnya Kan Sekarang Lagi Musim Hujan Dan Biasanya Banyak Yang Sakit Dan Memang Flu Juga Muncul Pada Anak-anak Jadi Anak Saya Sebenarnya Satu Di Bali Di Tabanan Dok Tapi Satu Lagi Saya Ajak Di Sini Nah Yang Di Tabanan Itu Sekarang Lagi Sakit Dok Dan Tentu Saja Neneknya Dan Kakeknya Juga Khawatir Kira-kira Dokter Ada Saran Tentang Hal ini Terima Kasih Silahkan Dokter Terima Terima Kasih Ibu Ayu Di Kalimantan Ya Kalau boleh Tahu Mungkin Kalimantana Mana Karena Saya Juga Lama Di Kalimantan Timur Ya Hampir 7 Tahun Tahun 1993 Sampai Tahun Dua Jangan-jangan Pernah Ketemu Dok Kalau Di Balik Papan Bisa-bisa Pernah Ketemu Ibu Ayu Tadi Sudah Sedikit Disinggung Sebenarnya Bagaimana Membedakan Omikron Dengan Batuk Pile Peluh Biasa Karena Pada Saat Ini Pada Saat Cuaca Juga Dalam Tanda Kutip Lagi Hujan Lagi Panas Itu Sangat Banyak Sekali Pasien-pasien Atau Anak-anak Kita Yang Terkena Blue Nah Tentunya Bagaimana Kita Membedakan Itu Sebenarnya Sudah Dibahas Pertanyaan Tadi Sebelumnya Tapi Mungkin Saya Boleh Ulang Lagi Ya Kalau Batuk Oleh Karena Covid Biasa Batuk Kering Ya Ada Sakit Menggorokan Badan Rasa Lemas Lepih Capek Gitu Ya Itu Yang Pada Umumnya Yang Muncul Walaupun Ada Sampai Gejala Sedang Ada Gangguan Pemoni Kemudian Sampai Pemoni Berat Gejala Berat Ada Sampai Anak Kritis Dengan Gejala Yang Lebih Berat Lagi Tentunya Seperti Pertanyaan Ibu Ayu Tadi Anak Yang Ditambahkan Kena Blue Ini Apakah Covid Tentunya Pertama Anamnesenya Atau Kita Tanya Di Lingkungan Keluarga Ada Nggak Yang Sakit Yang Marah Ke Sakit Yang Covid Yang Tadi Yang Saya Sebutkan Tadi Ya Ada Kakeknya Batuk Tenggorokan Sakit Sekali Menelen Sakit Sekali Kepalanya Ini Kakeknya Mungkin Covid Anaknya Dia Nggak Bisa Bilang Sakit Tenggorokan Dia Batuk Bilang Tapi Tenggorokannya Nggak Tau Dia Nggak Bisa Bilang Kemungkinan Besar Itu Bisa Kita Curigai Tentunya Yang Memastikan Adalah Tes PCR Nanti Atau Minimal Swipe Antigen Walaupun Kita Tahu Pals Mitatifnya Juga Tinggi Itu Mungkin Bisa Membedakan Tentunya Kita Cari Data Data Pendukung Yang Lain Misalnya Dia Ada Mempunyai Rewayat Otopi Dia Bilang Sekarang Ya Mungkin Renitis Alergika Mungkin Bisa Ada Lain-lain Juga Sangat Mungkin Tapi Minimal Seperti Tadi Kalau Ada Orang Tua Atau Siapapun Didekat Kontak Rat Dengan Gejala Covid Yang Seperti Saya Sebutkan Tadi Batuk Kering Sakit Tenggorokan Kemudian Rasa Lemes Nah Itu Yang Yang Terima kasih Baik dokter Ini Ibu Ayu Bertanya lagi Dok Jadi kan Penyebab Covid kan Virus Dok Tapi Waktu Kemarin Anak saya Dikasih Antibiotik Apakah Kalau Anak terkena Covid Juga Diberi Antibiotik Dan Apakah Tidak Berbahaya Dokter Silahkan Dokter Karena Nyambung Pertanyaan Terima Kasih Kalau Memang Ini Ada Panduan Tata Laksana Covid Yang Sekarang Ada Yang Keempat Bahkan Terus Diperbarui Oleh Memang Terapi Covid Itu Berubah Terus Sesuai Dengan Data-data Keilmuan Yang Didapat Pertama Memang Yang kita Pakai Pada Awal-awal Covid Asitromisin Asitromisin Termasuk Golong Antibiotik Nah Sekarang Tata Laksana Yang Terbaru Untuk Covid Tidak Lagi Memberikan Asitromisin Atau Antibiotik Ini Namun Kalau Anak Ibu Diberikan Antibiotik Dokternya Mungkin Pada Saat Itu Apakah Sakit Tenggorokan Biasa Paringitis Toncul Paringitis Mungkin Itu Dianggap Bakteri Yang Membutuhkan Antibiotik Apakah Bahaya Menurut Temat Saya Kalau Pemberian Biasanya Diberikan Oleh Dokter Yang Tepat Penggunaan Yang Tepat Proses Yang Tepat Itu Tidak Akan Ada Pengaruhnya 3-5 hari Pemberian Namanya Omset Of Direction Nanti Lama-lama Kadar Antibiotik Di dalam Darah Si Bayi Si Anak Juga Akan Hilang Tidak Lebih Dari 5 hari Tidak Seperti hal Kita Kelebihan Vaksin Misalnya Saya Kira Tidak Masalah Namun Untuk Takal Laksana COVID Sekarang Pemberian Antibiotik Asit Remisin Sudah Tidak Dimasuki Dalam Program Terima kasih Oke Terima kasih Dokter Semoga Sudah Meluruskan Kegalauan Atau Kegelisahan Ibu Ayu Di Kalimantan Semoga Anaknya Kembali Sehat Semua Sehat Baik Dokter Tidak Terasa Ini Sudah Lebih Dari 30 Menit Kita Berbincang Dan Mengedukasi Para orang tua Hebat Dan moms Di luar sana Dan Jika tidak ada Pertanyaan lagi Mungkin Saya Ijin Simpulkan Acara kita Hari ini Ya dok Ya silahkan Silahkan Kalau memang Tidak ada Pertanyaan Ya dokter Jadi Topik kita kan Omikron Menyerang Anak-anak Di Bali Jadi moms Sudah Diluruskan Sama Ketua Idai Cabang Bali Kita Dokter Ibu Stingur Sanjaya Putra Spesial Sanak Konsultan Jadi Beliau Sudah Mengungkap Data-data Bahwa Memang Terjadi Pelonjakan Hingga 10 kali Lipat Ya dok Dan Itu Dari Yang Masuk Istilahnya Melakukan Pemeriksaan PCR Dan Masuk Kedalam Database Nah Tentu 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 Sudah Membuat Kita Harus Waspada Walaupun Memang Gejalanya Kebanyakan Ringan Tetapi Tetap Yang namanya Ada Kemungkinan Dia Menjadi Berat Terutama Pada Kondisi Kondisi Pada Anak-anak Yang Mungkin Dengan Penyakit Tertentu Atau Comorbid Kemudian Yang Belum Lengkap Vaksin Terutama Anak-anak Yang Di bawah 5 Tahun Atau 6 Tahun Yang Belum Mendapatkan Vaksin Dan Tentu Saja Pada Lansia Atau Orang-orang Yang Memang Tahan Tubuhnya Kurang Kemudian Mempunyai Comorbid Tadi Nah Tetap Diingatkan Bahwa Ketika Kita Menghadapi Covid-19 Ini Gejalanya Sangat Beragam Mulai Dari Tidak Bergejala Bahkan Gejala Berat Jadi Ketika Memang Anak-anak Kita Mempunyai Gejala Seperti Batu Pilek Demam Yang Moms Curigai Apakah Ini Covid-19 Jadi Pastikan Dulu Apakah Dia Ada Kontak Erat Dengan Orang Dengan Positif Covid-19 Jika Iya Maka Lakukanlah Pemeriksaan Untuk Dibuktikan Secara Objektif Apakah Ini Memang Covid-19 Karena Memang Yang Kita Tujukan Adalah Perlindungan Kepada Mereka Yang Rentan Sehingga Namanya Anak-anak Sangat Disayang Sama Orang Tuanya Sama Kakek Nenek Dan Mereka Adalah Orang Yang Berisiko Untuk Mendapatkan Infeksi Yang Lebih Berat Nah Itu Yang Juga Kita Lindungi Sehingga Sangat Penting Sekali Mom Semua Waspada Dengan Hal Ini Jangan Lupa Protokol Kesehatannya Diketatkan Lagi Kemudian Vaksinasinya Lagi Digalakkan Lagi Bagi Yang Belum Silahkan Vaksin Jangan Lupa Vaksin Itu Karena Benefitnya Luar Biasa Tidak Hanya Pada Orang Yang Divaksin Tetapi Keluarga Dan Komunitas Itu Yang Disebut Heart Immunity Jadi Bersama Kita Bisa Dok Oke Nah Moham Semua Mungkin Dokter Sanjaya Ada Yang Ditambahkan Dari Kesimpulan Tadi Dok Silahkan Dok Terima Kasih Apa Yang Disimpulkan Tadi Dok Ter Yani Sudah Sangat Baik Silahkan Nanti Ibu Ibu Mam Yang Yang Hebat Hebat Ini Sekali Lagi Kita Tetap Prokes Pandemi Belum Berakhir Kita Tetap Parenting Kelas Diikuti Anakku Sehat Dan Idae Bali Nanti Akan Kita Share Juga Berulang Nanti Berulang Topik Trending Topik Yang Berikut Berikutnya Ya Mungkin Topik Yang Lain Dari Masing Masing Divisi Atau UK Yang Ada Di Idae Bali Begitu Juga Mudah Mudah Kedepannya Kita Bisa Bekerja Sama Dengan Anak Sehat Untuk Memberikan Edukasi Advokasi Kepada Mam Mam Yang Hebat Hebat Ini Yang Sudah Sangat Peduli Terhadap Anak 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 Ini Adalah Generasi Mas Kita Anak Ini Adalah Kumpuan Untuk Kita Kedepan Harta Ibu Banyak Punya Kalau Anaknya Tidak Sehat Tidak Pintar Itu Akan Menyusahkan Orang Tua Di Kemudian Hari Selamat Salam Sehat Untuk Kita Semua Terima kasih Dokter Jadi Kita Semua Sangat Beruntung Yang Ikut Live Hari Ini Sangat Beruntung Sekali Karena Di Kesibukannya Ketua Idai Cabang Bali Dokter Igusti Rasanjaya Putra Spesial Sana Konsultas Sudah Meluangkan Waktunya Untuk Memberikan Informasi Yang Benar Dan Terupdate Kepada Mam Semua Tapi Jangan Lupa Jangan Berkecil Hati Karena Live Kita Kali Ini Kita Akan Sudah Direkod Jadi Disimpan Dan Untuk Mam Semua Yang Ketinggalan Sebab Sibuk Ya Dok Jadi Bisa Nonton Lagi Nanti Di IG Kita Dan Juga Di Youtube Channel Kita Jadi Jangan Lupa Untuk Share Atau Bagikan Kepada Orang-orang Yang Mam Sayang Orang-orang Terdekat Teman-teman Dan Masyarakat Bahwa Kita Ada Namanya Instagram Edukatif Idai Bali Dan Anakku Sehat Yang Moms Bisa Follow Untuk Mendapatkan Informasi Yang Benar Dan Terupdate Seputar Kesehatan Anak Kenapa? Karena Semua Anak Itu Cerdas Dan Semua Moms Itu Hebat Salam Sehat Semuanya Terima Kasih Sampai Jumpa Lagi Di Trending Topik Berikutnya Ya Dok Dadah Selamat Sia Selamat